Intro Habis Ukraina, negara ini bisa jadi target Putin selanjutnya. Penasaran negara manakah itu? Ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Negara-negara Baltik mulai menyuarakan kekhawatirannya terkait serangan Rusia ke Ukraina. Mereka mengatakan bahwa serangan ini sangat berpotensi berlanjut ke wilayahnya. Mengutip CNBC International, beberapa negara seperti Lituania, Latvia, dan Estonia disebut-sebut dapat menjadi tujuan selanjutnya setelah Ukraina. Negara-negara ini diketahui merupakan tetangga Rusia, yang merupakan anggota Uni Eropa dan juga Aliansi Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Adapun, aliansi ini merupakan rival dari pihak Moskow. Presiden Lituania Gitanas Nauseda dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken pada Senin 7 Maret 2022 mengatakan, pencegahan tidak lagi cukup dan pihaknya membutuhkan lebih banyak pertahanan di situ. Karena jika tidak, Putin tidak akan berhenti di Ukraina dan dia tidak akan berhenti. Menurutnya, jika ingin menghindari Perang Dunia Ketiga, pilihannya ada di tangan bersama. Dari Latvia, Menteri Luar Negeri Edgar Srinkeviks meminta agar NATO mau memperluas kehadiran pasukannya di negara itu. Hal ini menurutnya akan mampu memberikan jaminan rasa aman bagi negaranya. Opini publik dan pengambilan keputusan pembuat kebijakan telah bergeser sehubungan dengan penempatan militer. Mencatat bahwa saat ini, pihak yang membutuhkan penempatan permanen pasukan NATO termasuk pasukan Amerika Serikat di tanahnya. Sebelumnya, narasi ini sempat disampaikan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dalam permintaan bantuan kepada aliansi tersebut, pihaknya menyebut jika negara-negara NATO lainnya bisa menjadi target Kremlin selanjutnya. Dalam permintaan bantuan kepada aliansi itu, pihaknya menyebut jika negara-negara NATO lainnya bisa jadi target Kremlin selanjutnya. Terima kasih telah menonton!